Satu rumah toko atau ruko di Jalan Raja Wali Palangkaraya, Senin pagi terbakar. Tebalnya asap di dalam ruko menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprot titik api yang menyala. Nur Fatanah, pemilik ruko mengatakan, saat datang ke ruko jam 8 waktu Indonesia Barat, situasi ruko masih aman. Setelah ditinggal pergi dan kembali jam 10, dari dalam ruko keluar asap tebal. Dia menduga kebakaran karena korseleting listrik. Karena tebalnya asap yang menyelimuti dalam ruko, membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat melihat titik api yang membakar. Untuk masuk ke dalam ruko mengetahui titik api, petugas harus menggunakan alat khusus untuk membantu pernapasan. Setelah memastikan titik api yang membakar berasal dari lantai 1 ruko, petugas damkar langsung melakukan penyemprotan pada titik api tersebut. Asap tebal dari mana sumber tidak jelas, kami datang dengan pemadaman dua arah, melewati lantai 2 dan lantai 1. Dicek oleh anggota rescue dan damkar berimut, juga kepolisian datang, ternyata di lantai 2 aman. Hanya asap naik melewati tangga, ternyata terbakarnya di lantai bawah, di lantai dasar. Nah di lantai dasar itu susah masuk, menggunakan waktu yang sangat panjang. Sehingga tim kami menggunakan sistem formasi berganda. Dari BRIMOG menggunakan breathing aparatus untuk mengetahui titik mana yang terbakar. Karena menggunakan pernapasan 30 menit itu mampu untuk melihat, 3 kali masuk sudah. Habis itu tim damkar, baik di Pika Suwakarta maupun Pemko, menggunakan penyiraman, petirayan. Itu memang formasi regu breathing aparatus memang begitu. Jadi keadaannya berhasil. Setelah menyemprot titik api selama 30 menit, kobaran api bisa dipadamkan dan saputan kabut asap juga menghilang. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sedangkan kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.